DPRD Kabupaten Lampung Utara DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaraan Perubahan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang digelar di Gedung Paripurna Rabu 30 September 2020. Sidang Paripurna dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara, Haji Budi Utomo SEMM, beserta SKPD, Unsur Forkopimda, serta Segenap Tamu Undangan. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli AMD. Untuk ini kepada saudara sekaligus Dewan, kami bersilah. Kepada sekina pimpinan seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah bekerja keras dalam meneliti, mengkaji dan membahas secara bersama, baik di bawah anggaran, komisi, praksi, maupun dari perorangan anggota Dewan yang terhormat. Saudara-saudara, wakil-wakil tua, anggota Dewan dan hadirin yang terhormati. Selanjutnya, dengan telah selesainya seluruh rangkaian pembahasan ini, dan telah terhormati dengan perubahan negatif di Kabupaten Lampung Utara tahun 2020, maka berdasarkan Peraturan Menteri dan Menteri nomor 13 tahun 2005, tentang Peraturan Menteri dan Menteri nomor 30 tahun 2006, tentang Peraturan Menteri dan Menteri nomor 33 tahun 2019, Tentang pedoman penyusunan atau gini tahun anggaran 2020 Maka rancangan perubahan begini ini harus dikawasi lebih dahulu oleh Gubernur Hari ini bertujuan untuk tercapai perserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional Tentang untuk meneliti sejauh mana atau gini kebobatan anggung para Tidak ada pentaman dengan kepentingan umum Peraturan yang lebih tinggi dan atau peraturan daerah walinya yang ditatang oleh Gubernur Paten yang bersambutan Mudah-mudahan berbagai upaya yang telah kita lakukan bersama ini Memujudkan Gubernur Paten para yang aman, agamis, maju dan sejahtera ini Mendapatkan berubah dan pahala dari Allah SWT Amin Sebelum saya mengakhiri pendekat akhir ini Kertunya sebagaimana tadi Yang disampaikan oleh Bapak Udin Hagi Serah ku bicara Saran dari Juliau Tadi adalah Untuk memaksimalkan 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 Maka terkait dengan itu Kalau ini memang belum tertuang Satu-satunya dalam adalah melakukan pergeseran Dan hari ini tentunya tidak merubah Jumlah atau angka yang sudah kita sahkan bersama Baik uang BPA dan penantaman keturunan ini Coba kita minta sama-sama Sebelah lagi mohon izin Ketua Pimpinan dan juga Ketua Pimpinan dan Pembangunan Pembangunan Kepada Agasi Kepada Kepala Dea PLT Kepala Dea Kepala Dea Kepala Dea Ajar Kepala Dea Kepala Dea di Pembangunan 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 Dan untuk Jumpai Kepala Dea 31 Atau Kepala Dea 32 Dikata oleh Kepala Dea 31 Yang apa peruluhan khusus Yang bisa kita bawa ke Kementerian Apa yang bisa kita bawa ke Pembangunan Pembangunan Saya rasa Dari persatunya Yang sebut di Pembangunan Pembangunan Mungkin bisa muncul Maksudnya agar yang harga pokok pemerintah tersebut Amin Isi keputusan Menerima dan ingin uji Taperda Kepala Dea Tentang keubahan APBD Kepala Dea Tahun Anggaran 2020 Menjadi Peraturan Dera Kepala Dea Kepala Dea Ketabungi 31 2020 Dewan Permakian Raja Kepala Dea Sertai Sumpah Anggota Hapi Adi S.A.M. Terima Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Akhirnya dilanjutkan oleh daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Tahun 2021 Di bahas bersama Baik Dagi eksekutif Penyegislatif Penyerti Badan Badan Anggaran Eksekutif Penyegislatif Dan tim anggaran Dari eksekutif Yang berjalan bersama Membahas dan melibatkan seluruh Apa namanya OPD terkait Kemudian Dapet dari ketiga tadi Kita telah mengusahkan Atau menjelaskan bersama Tiga Raperda Yang kusul inisiatif DPRD Kebupatan Utara Terkait dengan Kebupatan bayi anak Pemberian Biasiswa kepada Biasiswa kepada Apa namanya Mahasiswa dan pelajar Kemudian yang terakhir adalah Pertenderah tentang perlindungan Pertanaga kerja Pemirsa Demikianlah tadi informasi Yang dapat kami sampaikan Saya Novitasari Bersama dengan tim yang bertugas Pamit undur diri Sampai jumpa